Terima kasih klik mawar putih, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Menginjak usia 33 tahun, pelakon Isyariana mengakui ada terfikir untuk mendirikan rumah tangga, namun ia bukanlah fokus utama buat dirinya pada ketika ini. Kegagalan rumah tangga ibu bapaknya sedikit sebanyak memberi kesan buat dirinya, yang mana dia melihat sendiri keadaan ibunya yang bangkit selepas melalui situasi tersebut. Saya percaya jodoh itu ada dan tidak menolaknya kalau memang Tuhan sudah tetapkan dia, mungkin hati saya akan tenang. Saya memang berdoa supaya tidak dipertemukan dengan seorang yang bukan untuk saya, kalau boleh saya tidak mau berhadapan dengan penceraian, Tetapi perancangan Tuhan siapa yang tahu. Dalam pada itu, Asyariana berkata dia tidak serik untuk bercinta sebaiknya, mempunyai trust issue yang mana menyebabkan mana-mana lelaki yang ingin mendekatinya, pasti akan berlalu pergi sebelum hubungan mereka melangkah ke fasa seterusnya. Saya masih belum berkawin bukan sebab takut teraniaya atau sebagainya, cuma mungkin saya sudah selesa dengan keadaan seperti sekarang. Tapi masalah sebenarnya adalah saya susah hendak percaya seorang lelaki itu, kadang-kadang saya terpaksa mengambil masa lama untuk mengenalnya. Sehingga membuat dia rasa bosan dan berpikir saya tidak ada usaha untuk ke fasa seterusnya, jadi akhirnya dia pun pergi, katanya lagi. Begongsi mengenai ciri-ciri lelaki idamannya, Asyariana berkata dia mengimpikan jejaka yang bukan berlatar belakang industri hiburan selain si dia mestilah seorang yang tidak banyak cakap. Saya mahu yang pendiam, saya suka orang yang hanya bercakap perkara penting sahaja, biar saya sahaja yang banyak cakap. Selain itu, kalau boleh saya mau elakkan individu yang bergelar selebriti.